Dalam jatuh tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian mencari image damai tokoh Pas Fazil Nur, Nik Aziz. Pas berevolusi daripada ketokohan almarhum Ustadz Fazil Nur dan almarhum tuan guru Nik Abdul Aziz Nikmat yang pernah mempamerkan kedamaian dan memberikan keyakinan kepada bukan Melayu dan bukan Islam mengenai kehendahan politik. Malangnya kini Pas sedang mencari-carikan image tersebut semahunya. Pas telah merosakan image agama yang tidak pernah menjadi hak mutlak mereka pun untuk mempromosikannya. Adakah presiden Pas dan pimpinannya tidak lagi cinta kepada kesatuan dan keharmonian sesama kita dan negara di mana di dalamnya ada rakan-rakan kita yang bukan berbangsa Melayu dan bukan beragama Islam. Gambar-gambar ini adalah bukti kepada bahwa Pas telah memberikan image yang jauh menyimpang kepada cita-cita dan nilai agama Islam. Mesej yang diberikan adalah salah, melirukan dan keterlaluan. Ini karena pentadbiran negara sedang bergelut membina semula negara menghadapi cabaran ekonomi dan ragam politik perkawaman dan naratif agama yang dijual begitu murah dalam pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Jujurnya Pas tidak perlu diminta bertobat apatah lagi disuruh menurunkan gambar-gambar provokatif yang ditujulkan ini. Pas akan kekal begitu walaupun apa jawab pandangan dan huja balas daripada pemimpin maupun ahli-ahli mereka. Tanggung jawab kita adalah teruskan mendidik dan memberikan gambaran besar sebenar wajah Islam yang cintakan kedamaian dan toleransi. Tunjukkan disiplin yang tinggi dan ikhlaskan dalam bekerja santunilah mereka yang di luar Pas ini dengan hikmah dan akhlak yang paling baik. Dengan cara ini sajalah perlahan-lahan Pas akan menjadi tidak relevan lagi. Terima kasih telah menonton!